Intro Tentang Yohanes 14 ayat 16 Pendeta katakan bahwa Bapak, anak, dan roh kudus punya kuasa Tapi kenapa ayat di atas katakan bahwa Yesus meminta ke Bapak untuk memberikan Untuk memberikan seorang penolong Mohon penjelasannya Kita baca dulu ayatnya ya pendeta Ya tolong dibacakan ayatnya dimana itu Yohanes 14 ayat 16 Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Terima kasih silahkan pendeta Baiklah terima kasih Ayat ini tidak mengartikan bahwa Roh kudus tidak punya kuasa Tetapi ayat ini memberikan kepada kita gambaran Hubungan yang sangat akrab Antara Bapak Kemudian anak yaitu Yesus Kristus Dan roh kudus Bahwa Bapak, anak, dan roh kudus Yang adalah Allah Sama-sama bekerja di dalam misi penyelamatan dunia ini Bukan saja pada waktu Tuhan Yesus datang Mati di atas kayu salib dibangkitkan Tetapi setelah ia naik ke sorga Maka rencana keselamatan itu Terus berjalan Melalui aktifnya roh kudus Sebagai seorang penolong Yang menuntun manusia untuk datang kepada kebenaran Dan menerima Yesus Bukan saya yang mengatakan bahwa roh kudus punya kuasa Tapi Alkitab yang katakan Contohnya dalam kisah 1 ayat yang ke-8 Kita baca kisah 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Jadi yang dikatakan di sini Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Apakah roh kudus itulah kuasa itu Roh kudus bukan sekedar suatu kekuatan atau kuasa Tapi datangnya roh kudus Membawa kuasa Dengan kata lain Roh kudus adalah sumber kuasa Menurut ayat ini Bagaimana kalau kita baca juga Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 1 Korintus fasal yang ke-12 ayat yang ke-10 Yang mengatakan Cukup panjang ayatnya Kepada yang seorang Roh memberi kuasa Untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia Untuk bermubuat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia Untuk membedakan macam-macam roh Kepada yang seorang Ia memberikan karunia Untuk berkata-kata Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia Untuk menafsirkan bahasa roh itu Perhatikan Permulaan dari ayat yang ke-10 ini Mengatakan kepada yang seorang Roh memberikan kuasa Kalau roh memberikan kuasa Berarti roh itu adalah Merupakan sumber kuasa Jadi karena Alkitab mengatakan Bahwa roh kudus memberikan kuasa Berarti dia mempunyai kuasa Dan karena dia mempunyai kuasa Maka dengan Yesus meminta Kepada Bapak untuk memberikan Seorang penolong lain Artinya yang akan datang itu Bukan Bapak dan juga bukan anak Melainkan suatu pribadi Yang tersendiri Perkataan Yesus Bahwa dia meminta kepada Bapak Tidak berarti bahwa Penolong itu tidak mempunyai kuasa Bagian akhir berkata Di dalam fasal yang ke-14 tadi Yohanes fasal yang ke-14 Ayat yang ke-16 Saya baca sekali lagi bagian akhirnya Oke ayat yang ke-16 Mengatakan Supaya Oke dari awal saja saya baca Aku meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia Siapa ini ia? Roh kudus atau penolong yang lain itu Menyertai kamu selama-lamanya Yesus juga pernah berkata Ketahuilah aku menyertai Kamu sampai kepada kesudahan zaman Dan sekarang Roh kudus itu dikirim Dan roh kudus menyertai selama-lamanya Ini menyatakan Bahwa memang roh kudus mempunyai kuasa Terima kasih banyak